Jangan nikahi wanita seperti ini, simak baik-baik, agar tidak gagal paham, jangan lupa subscribe, komen, nanti saya subscribe komen balik, juga channel kamu, percuma berkarya gak ada yang nonton, jangan di skip, kita sama-sama cari dolar. Berbagi ilmu, menabur kebaikan, kita akan abadi sepanjang zaman, simak baik-baik, penyesalan, selalu datang di akhir, untuk itu, agar keberuntungan selalu kita pertahankan, kita harus berhati-hati, jangan lupa diri, terutama untuk anak laki-laki yang belum punya istri. Simak baik-baik, ketahuilah, mencari perempuan itu gampang, banyak stok pilihan, namun, mencari istri, yang tahu dan mengerti, dengan hakikat hidup berumah tangga sesuai aturan dalam agama, ini sulit, ini susah, dan rumit, kita tahu, dan menyadari, kalau jodoh, maut kematian, rejeki kita, itu Allah yang mengatur dan menentukan. Namun kita, wajib berusaha, menentukan nasib kita, untuk itulah, kita berbagi pengalaman, semoga keberuntungan selalu bersama kita. Ketahuilah, simak baik-baik, buka pintu hatimu, para anak laki-laki, agar tak ada penyesalan, di kemudian hari, setelah kau jadikan istri. Ketahuilah, wanita, kalera, di suku Minangkabau, wanita seperti ini, baiknya kita jauhi, tak usah kita dekati, wanita yang seperti ini, suka melawan ke orang tua, dan dibenci sanak saudara, Kerjanya, cuma gaya, bergaya, wanita itu bisa di mana-mana saja, sesuka hatinya saja, emang cantik, sangat menarik siapapun laki-laki yang melerik, dia tertarik, dan mau saja, di apa-apain saja, tanpa kenal usia, disikat abis, Gayanya memukau, sekilas bagai bidadari, ternyata wanita tak tahu diri, tak peduli sama orang tua, tak menghormati sanak saudara, sekampung, orang membenci menjauhi, namun, wanita yang seperti ini tidak pantas untuk kau jadikan istri, Untuk mengetahui wanita seperti ini, butuh-butuh waktu, oleh sebab itu kau harus, berhati-hati para lelaki, jangan cuma karena, cantik kau, sudah terpikat, jangan cuma, karena rupa, sudah kau anggap, segalanya, jangan cuma, karena kedekatannya wanita, sama kamu lelaki, lalu kamu sudah lupa diri, Ini ilmu penting, bagi orang minang, untuk menentukan pilihan, ini suatu rahasia bagi laki-laki minang untuk, memilih perempuan, ada penelitian yang harus kita tahu sendiri, tanpa kita harus memberi tahu ke wanita itu, ini rahasia, ini rahasia, ini rahasia, meski takdir baik burukmu Allah yang menentukan, namun ini wajib kamu usahakan, agar kamu tahu dan yakin sama si perempuan, Kamu wajib tahu, kamu wajib tahu, dan menyadari wanita yang seperti ini, jika baru saja kamu, berkenalan, dia sudah menceritakan, semua sikap-sikap buruk tentang dia, waktu bersama dia, masa lalu dia, dengan dirinya, Lalu sikapnya, gampang bermanja-manja, sama kamu, dan suka bicara, mau ini dan itu, tak ada rasa malu meminta dan meminjam uangmu, selalu ada yang kurang, selalu ada kebutuhan, yang dia tahu cuma dirinya, Sesekali bicara, sambil berlinangan air mata, yang seperti ini adalah trik, trik wanita bermuka 2, kamu harus hati-hati, jangan bangga kau jadi pahlawan, jangan merasa kau mampu bisa membantu, membahagiakannya, berhati-hatilah, 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 Air mata wanita itu senjata meluluhkan, kaum pria, jika saat situasi seperti itu, meski kenyataan, yang dia bicarakan, namun itu lambat laun, akan jadi kebiasaan, kita laki-laki akan terancam, pemerasan berkedok, rasa cinta, yang membara, penuh belayan kemesraan, padahal kita laki-laki sudah diambang kehancuran pemerasan, Ini wanita, tak pantas kau jadikan istri, agar tidak gagal paham, simak baik-baik, sikap yang seperti maksud lu buat cari tau, jika ada, saat kamu pacaran Ketahuilah, para anak laki-laki, sikap-sikap wanita, yang disebutkan ini, dari awal, itu bukanlah wanita, yang tahu etika aturan berumah tangga, yang sebenarnya, jika kamu para lelaki, tidak menyadari, Kamu sudah terpikat, oleh rupa cantiknya, kamu sudah lulu hati merasa kasihan, karena air matanya, menetes, itu cuma senjata meluluhkan hati para lelaki Kenapa sangat dilarang, sahabat channel lu buat cari tau, sikap yang di awal sudah menunjukkan, wanita lonte, jablay, suka kebebasan, sering terjadi dalam rumah tangga, sedikit, ada benturan, lalu ada lagi, yang memperhatikan dia akan lupa diri lagi, daripada kita pusing, suatu saat nanti, gak usahlah dinikahi, Lalu cari tau berikutnya, sikap wanita bermuka 2, senjatanya selalu meneteskan air mata, kalau bercerita, selalu menceritakan, orang, begini begitu baik, buruknya selalu jadi pembicaraan, wanita seperti ini, mulutnya ember, gak usah dinikahi, daripada kita pusing, di kemudian hari, tak usah aja dinikahi Nah bagaimana menurutmu, sahabat channel lu buat cari tau, silahkan berkomentar, sampaikan pendapatmu, jangan cuma, komen hadir tau, jangan lupa subscribe, nanti saya subscribe, juga channel kamu, biar cepat dimonetisasi, kamu butuh penonton juga kan Terima kasih telah menonton